Istana Pulau S, Jilib 38 Kalau dia memilih keduanya seperti yang diusulkan Maya dan disetujui Siobwe Dia yakin tentu akan selalu timbul persaingan dan cemburu Di antara kedua orang semuanya itu yang memiliki watak jauh berbeda Baru dalam merasa sayang sebagai adik-adik seperguruan saja Semenjak dahulu mereka telah bersaing Apalagi membagi cinta kasihnya sebagai suami Tentu dia akan menjadi perebutan dan akan menciptakan neraka dalam kehidupan mereka bertiga Sambil menyelesaikan tiga buah arca yang kini telah jadi dan ternyata benar lebih indah Daripada tiga buah arca yang dibuatnya dahulu dan telah dihancurkannya Selama beberapa malam Honki tidak tidur Tak dapat beristirahat karena hati dan pikirannya penuh dengan persoalan itu Hari terakhir dari waktu tiga bulan yang diberikan kepada dua orang semuanya hampir tiba Dan dia masih belum mengambil keputusan dalam pemilihan itu Bagaimana dia akan dapat menghadapi kedua orang semuanya dan bagaimana dia akan mengambil keputusan Tiga bulan lewat sudah Maya dan Xiao Buwe berhasil melatih Suat In Sinkang sampai tingkat terakhir Musim dingin telah berlalu Bukit-bukit es yang memenuhi laut di sekeliling pulau es sudah banyak berkurang Salju yang menutupi pulau es sudah banyak mencair Dua orang darah itu menuju ke pantai dan mencoba Suat In Sinkang mereka dengan memukulkan kedua telapak tangan mereka ke arah air Ternyata hawap pukulan mereka yang mengandung Suat In Sinkang dasyat itu telah membuat air membeku Dan menjadi bongkahan-bongkahan es sebesar kerbau dan gajah Akan tetapi kemajuan hebat dalam ilmu kepandayan mereka ini tidak membuat Maya dan Xiao Buwe gembira Sebaliknya, mereka makin gelisah karena waktu yang ditentukan telah tiba Seolah-olah sudah mendekatlah keputusan hukuman bagi mereka Makin gelisah lagi ketika mereka menanti sampai lewat tiga hari belum juga Suheng mereka muncul Eh, Sumoy, mengapa Suheng belum juga keluar Maya berkata ketika mereka berjalan kembali ke depan istana pulau es Mungkin arcanya belum selesai, suci, kata Xiao Buwe yang selalu ingin membelah Han Ki Selesai atau belum, semestinya dia keluar untuk memenuhi janjinya Dia tentu sudah tahu bahwa tiga bulan telah lewat dan tahu pula betapa menyiksanya menanti seperti ini Xiao Buwe menghela nafas Sebenarnya dia pun merasa gelisah sekali, akan tetapi dia tidak mau menyatakan di depan sucinya karena dia hendak melindungi Han Ki Tentu ada sesuatu yang menyebabkan Suheng terlambat, Suci Biasanya Suheng tidak pernah melanggar janji Harap Suci suka bersabar satu dua hari lagi, tentu Suheng akan keluar menemui kita Tidak, kita sudah menunggu tiga hari Itu sudah cukup Aku akan menyusulnya ke dalam setelah berkata demikian Maya lalu melangkah memasuki istana pulau es untuk mencari Han Ki di dalam ruangan tempat mereka menyimpan arca dahulu, yaitu di ruangan bawah Melihat ini, tentu saja Xiao Buwe tidak mau tinggal sendiri dan dia pun cepat melangkah maju dan bersama sucinya memasuki istana Sunyi sekali di dalam isana itu Dengan jantung berdebar kedua orang darah itu memasuki ruangan bawah yang pintunya tertutup Maya mendorong daun pintu, bersama Xiao Buwe memasuki ruangan itu Tiga buah harca batu pualam putih berdiri berjajar di situ, amat indah dan hidupnya menggambarkan mereka bertiga Kam Han Ki berdiri di tengah-tengah, Xiao Buwe di sebelah kanan dan Maya di sebelah kiri Dua orang darah itu terpesona, sejenak malah lupa kepada Han Ki, memandang tiga buah harca itu dengan metel, terbelalak kagum Benar-benar suheng mereka tidak membohong Tiga buah harca itu indah sekali, jauh lebih indah daripada yang dibuatnya dahulu Apalagi harca-harca itu menggambarkan keadaan mereka sekarang, berbeda dengan yang dahulu, yang menggambarkan mereka yang masih remaja Tiga buah harca ini menggambarkan seorang pria tampan dan gagah namun berwajah sayu, dan dua orang darah yang sudah dewasa Bagaikan dua kuntum bunga yang mengharapkan datangnya lebah, memanggil lebah dengan keharuman mereka Akan tetapi, kemana perginya Han Ki? Suheng, di mana engkau tiba-tiba Xiao Buwe berseru memanggil ketika dia tidak dapat menemukan Suhengnya di dalam ruangan itu Hem, dia malah meninggalkan kita Dia sudah pergi, Sumoy Lihat Maya berkata, menudin ke bawah Xiao Buwe menghampiri dan bersama sucinya membaca tulisan yang dicoret-coret di atas lantai Maya Sumoy dan KHU Sumoy, aku masih belum dapat mengambil keputusan Masih mencari-cari Maafkan aku terlambat beberapa hari Hem, Suheng benar-benar mempermainkan kita Maya berkata marah, kakinya menginjak-injak ukiran huruf-huruf di lantai sehingga lantai kembali rata dan huruf-huruf itu lenyap Melihat ini Xiao Buwe merasa tidak senang Suci, engkau terlalu Karena sayangnya kepada kita maka Suheng merasa tersiksa dan sukar mengambil keputusan Sepatutnya dia dikasihani, mengapa Suci malah marah-marah kepadanya Lihat betapa indahnya dia membuat arca kita Tanda bahwa Suheng benar-benar mencinta kita dengan sepenuh hatinya Kalau Suci juga mencintanya seperti aku mencintanya Tentu Suci tidak akan marah, sebaliknya menaruh kasihan kepadanya Maya merasa betapa tepatnya ucapan semuanya dan hal ini menimbulkan rasa cemburu dan marah besar Ucapan semuanya itu membayangkan rasa cinta kasih yang mendalam dari semuanya kepada Hang Ki Dan tampaknya membuat cinta kasihnya sendiri hilang artinya Dengan perlahan dia membalikan tubuhnya menghadapi Siobwe Memandang tajam dan berubahlah sinar matanya sekarang Kebencian yang disebabkan rasa cemburu dan iri hati datang lagi setelah Hong Ki tidak ada di situ Sumoy, ucapanmu itu seolah-olah engkau hendak menyatakan bahwa Suheng adalah milikmu sendiri Seolah-olah aku marah dan tidak mencintanya, dan hanya engkau yang mencinta Sumoy, marilah kita hadapi persoalan ini dengan jujur dan bersikap sebagai orang-orang yang menjunjung tinggi kegagahan Kita bukanlah wanita-wanita lemah yang memperebutkan pria yang dicintanya dengan linangan air mata Kita adalah wanita-wanita perkasa yang sudah biasa menyelesaikan segala persoalan dengan ujung pedang Mengapa sekarang kita bersikap lemah? Sudah jelas bahwa Suheng menjadi lemah sekali menghadapi persoalan ini Dia malah tidak berani menghadapinya dan secara pengecut menjauhkan diri dari persoalan Meninggalkan kita berdua di sini Cukup! Jangan memaki Suheng Dia bukan pengecut Habis, engkau mau apa siabwee timbul kemarahannya mendengar kekasihnya disebut pengecut Bagus, sikapmu makin menjadi-jadi Seolah-olah engkau hendak memonopoli Suheng Andai kata kita berdua menjadi istrinya Tentu engkau pun akan bersikap seperti ini Hendak menguasai dia sendiri menjadikan aku saingan yang tidak ada artinya Jalan satu-satunya hanyalah bahwa seorang di antara kita harus lenyap Siabwee membelalakan matu dan mengerutkan alisnya Maksudmu tanyanya untuk mendapat ketegasan Kita selesaikan persoalan ini di ujung pedang Tentu saja kalau engkau berani Karena sebagai sucimu tentu tingkatku lebih tinggi darimu Kalau engkau tidak berani melawanku Engkau harus pergi dari sini dan jangan muncul lagi di sini Karena berarti bahwa engkau takut dan sudah kalah dalam memperebutkan Kam Suheng Suci Aku sama sekali tidak takut padamu Akan tetapi kita adalah saudara seperguruan Mana mungkin bertanding saling bunuh Pula, memperebutkan cinta dengan taruhan nyawa antara saudara adalah perebutan hina Cerwet Kalau takut, perlu apa banyak alasan Siabwee, ingat, aku adalah seorang bekas panglima perang Tidak ada persoalan lain bagiku kecuali berjuang untuk memperebutkan kemenangan Yang ada bagiku hanyalah kalah dan menang Hidup adalah perjuangan Yang menang berhak mendapatkan Yang kalah harus tahu diri dan pergi Kalau tidak kita putuskan sekarang sewaktu Suheng tidak berada di sini Urusan di antara kita tidak akan ada berasnya Siabwee, marah sekali Aku tidak sudi Aku tidak sudi memenuhi permintaanmu yang gila Aku akan menanti datangnya Suheng Setelah berkata demikian Dengan isak tertahan Siabwee berkelebat keluar dan lari dari situ Maya melotot memandang arca hanki Kemudian berbisik Engkau lah yang mendatangkan ini semua Dan engkau akan melihat seorang di antara kami bergelimpang tanpa nyawa Kemudian dia membalikan tubuh Meloncat dan lari mengejar Siabwee Dengan hati marah yang ditahan-tahannya Siabwee lari ke arah pantai yang merupakan tebing curam di pulau es Dia sengaja mendaki pantai yang tinggi ini karena dia hendak melihat dari tempat tinggi ini untuk mencari Suhengnya Mungkin Suhengnya yang ia tahu sedang bingung itu naik perahu dan menjauhkan diri dari pulau untuk mencari ilah menghadapi persoalan yang ruat itu Hatinya marah sekali kepada Maya Tentu saja dia tidak takut menghadapi sucinya itu Kalau dahulu sebelum meninggalkan pulau saja Tingkat kepandainya belum tentu kalah oleh Maya Apalagi sekarang Setelah dia mendapatkan banyak tambahan ilmu silat yang aneh-aneh Dia telah mempelajari ilmu kaki tangan kilat dari kaum lengan buntung dan kaki buntung mempelajari pula Jitgoat Sinkang Dalam ilmu suat Im Sinkang pun kekuatan mereka seimbang Dia sama sekali tidak takut Akan tetapi dia tidak mau melayani kehendak sucinya yang gila itu Kalau mereka bertanding mati-matian Tentu akan menimbulkan malapetaka hebat Andai kata dia kalah dan tewas Baginya sudah tidak ada urusan lagi Akan tetapi sebaliknya Kalau dia menang dan sucinya terluka atau tewas Bagaimana dia akan dapat memandang wajah suhengnya Kalau menurutkan hati marah Tentu saja ingin dia melayani dan melawan sucinya yang juga menjadi saingannya itu Akan tetapi cinta kasihnya terhadap suhengnya terlalu besar Dan tidak ingin menyakiti hati Kam Hon Ki dengan melukai Apalagi membunuh Maya Setelah tiba di tepi pantai yang merupakan tebing tinggi dan amat suram itu Siobwe memandang ke sekeliling pulau penuh harapan Namun dia kecewa karena keadaan di sekeliling pulau sumi Sama sekali tidak tampak adanya perahu seperti yang diharapkannya Ia lalu mengerahkan hikangnya dan mengeluarkan suara melengking nyaring sekali Memanggil suhengnya Kam Suheng Suaranya bergemas sampai ke sekeliling pulau Beberapa kali dia mengulang teriakannya yang melengking nyaring Menghadap ke berbagai penjuru Namun tidak ada terdengar jawaban Kecuali gemas suaranya sendiri Suheng Khu Siobwe Bersiaplah engkau Siobwe terkejut sekali dan cepat membalikan tubuhnya Kiranya Maya telah berdiri di hadapannya dengan pedang terhunus Wajah Maya kelihatan bengis dan penuh kebencian Suci, mau apa engkau? Cabut pedangmu dan mari kita selesaikan urusan antara kita, sekarang juga Aku tidak sedih jawab Siobwe, menekan kemarahan hatinya Kalau tidak mau, minggat engkau dari sini Aku pun tidak sedih pergi jawab pula Siobwe Hem, hanya ada pilihan bagimu Cabut pedangmu menandingiku, atau pergi dari sini Kalau keduanya aku tidak sedih, akan kubunuh engkau di sini Sekarang juga Maya mengelebatkan pedangnya Suci, engkau telah gila Engkau gila karena cemburu dan iri hati Tidak, aku hanya mengambil jalan yang tepat dan singkat untuk menghabiskan persoalan yang berlarut-larut Suheng tidak dapat mengambil keputusan Engkau pun ragu-ragu dan lemah Maka akulah yang mengambil keputusan Hayo, cabut pedangmu Kalau tidak, aku akan menyerangmu Hem, Maya Suci, agaknya engkau sudah merasa yakin benar akan dapat menang dariku Aku tidak takut melawanmu, Suci Akan tetapi aku tidak mau, karena melawanmu berarti akan membuat Suheng makin berduka Aku terlalu cinta kepadanya, maka aku rela berkorban perasaan menghadapi penghinaanmu ini Cukup Lihat senjata Maya menjadi makin marah ketika Siobwe bicara tentang cintanya yang mendalam Pedang di tangan Maya berubah menjadi sinar terang ketika menusuk ke arah dada Siobwe Darah ini tidak bergerak, tidak mengelak, tidak menangkis Hanya memandang dengan metel, terbuka lebar, sedikit pun tidak gentar Pedang yang meluncur cepat itu tiba-tiba terhenti Tepat di depan dada Siobwe Ujungnya sudah menyentuh baju dan tergetar Maju beberapa sentimeter lagi saja tentu ujung pedang akan menembus dada itu Keparat Aku bukan seorang pengecut yang suka membunuh orang yang tidak melawan Maya Berseru marah sekali Kahu Siobwe Engkau adalah seorang pengecut hina kalau tidak berani melawanku Melainkan memancingku agar membunuhmu tanpa melawan sehingga kelapsu Heng akan menyalahkan aku Benar-benarkah Hengka seorang pengecut hina? Siobwe juga seorang gadis yang berhati keras Kalau saja dia tidak ingat kepada Hengki dan tidak ingin menyakiti hati orang yang dicintanya itu Tentu sudah tadi-tadi dia mencabut senjata dan melawan sucinya yang gila oleh cemburu dan iri hati ini Akan tetapi, sekarang mendengar dia disebut pengecut hina Dia tidak dapat menahan lagi kemarahannya Sehingga pedangnya telah tercabut Bagus, mari kita selesaikan Maya berseru birang dan menerjang maju dengan pedangnya Terang kering-kering gak bunga api berpijar ketika dua batang pedang itu bertemu bertubi-tubi Pertandingan itu hebat bukan main Mereka sama kuat, sama cekatan, dan ilmu pedang mereka pun dari satu sumber Lengyaplah bayangan tubuh kedua orang darah perkasa itu Terbungkus sinar pedang mereka yang bergulung-gulung seperti dua ekor naga sakti bermain di angkasa raya Pertandingan itu mati-matian Terutama sekali dari pihak Maya yang benar-benar ingin memenangkan pertandingan itu Sebagai seorang yang biasa memergunakan siasat perang yang keras Darah ini sudah mengambil keputusan untuk membunuh semuanya dalam pertandingan ini Bukan sekali-kali karena bencinya terhadap semuanya Melainkan dia tidak dapat melihat jalan lain Dia harus menang dan kalau kelak Han Ki datang Pemuda itu tentu tidak dapat menyalahkan dia yang menang dalam pertandingan yang terbuka dan adil Kalau siobwe tewas, dia mendapat banyak kesempatan untuk menghibur Han Ki Dan tentu cinta kasih pemuda yang terpecah itu akan dicurahkan seluruhnya kepadanya Akan tetapi, betapa kaget hati Maya ketika ia mendapat kenyataan bahwa gerakan siobwe jauh lebih hebat dari dahulu Gerakan kaki dan tangan semuanya itu amat cepat dan aneh membuat dia bingung dan kadang-kadang dia terdesak hebat Maklumlah dia bahwa tentu selama dalam perantauan ini semuanya telah mempelajari ilmu silat baru yang hebat Dan dia hanya membuang waktu perantauannya dengan ilmu perang saja Maya amat cerdik Diam-diam dia memperhatikan gerakan kaki dan tangan siobwe dan berusaha menyelami dan mempelajari intinya Namun sedikit saja dia membagi perhatian, sinar pedangnya terkurung dan dia hanya mampu menjaga diri saja tanpa mampu menyerang sedikit pun juga Maya makin terkejut, lalu berusaha mencari kemenangan dengan mengandalkan tenaga singkangnya Dahulu sebelum mereka meninggalkan pulau, tingkat singkangnya masih menang sedikit dibandingkan dengan sumuinya Dan tentu gemblengan-gemblengan dalam perang yang dialaminya membuat tenaganya lebih kuat lagi Dengan pengerahan singkang sekuatnya pedangnya menyambar dan menangkis Dengan maksud untuk membuat pedang sumuinya patah atau terpental Kering gak nyaring sekali bunyi kedua pedang yang bertemu itu dan akibatnya Siobwe terhuyung mundur dua langkah sedangkan Maya mundur tiga langkah Ayah tak terasa lagi Maya berteriak kaget Sama sekali tak pernah disangkanya bahwa dalam tenaga singkang pun dia kalah kuat sedikit Hal ini tidaklah aneh karena siobwe mendapat tambahan tenaga baru dari ilmunya Jip Goat Singkang Kemarahan Maya menjadi-jadi Dia menubruk ke depan dan melakukan terjangan membabi buta Agaknya kini bermaksud mengadu nyawa Lebih baik mati bersama daripada dia kalah dan kehilangan Honki Kalau dia menghendaki, biarpun tidak terlalu mudah Agaknya siobwe akan dapat keluar dari pertandingan itu sebagai pemenang Namun dibalik kemarahannya darah ini masih sadar bahwa dia tidak boleh melukai sucinya Apalagi membunuh karena hal itu mungkin akan menjadi sebab putusnya hubungan cinta antara dia dan Kam Honki Karena inilah maka dia selalu menjaga gerakannya agar jangan sampai mendatangkan serangan maut yang mengancam nyawa lawan Dan kalau mungkin, dia hanya akan mengalahkan sucinya tanpa mendatangkan luka berat Akan tetapi tentu saja hal ini sama sekali tidak mudah Biarpun dia dapat menandingi sucinya karena ilmu-ilmu gerakan kilat dan Jitgoat Sintang Namun kelebihan tingkatnya tidak berapa banyak Betapapun lihainya ilmu gerak kilat dan Jitgoat Sintang Tidaklah melebih kehebatan ilmu-ilmu yang diajarkan Honki kepada mereka Keunggulan Siaw Bue hanya karena ilmu-ilmu itu tidak dikenal oleh Maya Membuat sucinya menjadi bingung dan terbesar Lebih dari 200 jurus mereka bertanding Namun belum ada yang kalah atau menang Jangankan terluka, bahkan tiada yang berhasil merobek ujung baju lawan sekalipun Maya makin penasaran dan Siaw Bue makin gelisah Mengapa Suhengnya belum juga datang? Sukar untuk menahan serbuan dasyat sucinya Dan kalau dia mengalah terus Lambat laun dia sendiri yang akan celaka Akan terluka dan mungkin terancam maut Karena itu mulailah Siaw Bue mempercepat gerakannya Dan membalas serangan sucinya dengan jurus-jurus dasyat Biarpun dia menggunakan jurus-jurus yang ia pelajari dari Suhengnya Namun dia memasukkan inti gerakan dari gerak hilat kaki tangannya yang ia pelajari dalam perantauannya Menghadapi serangan dasyat ini Maya menjadi bingung dan terdesak mundur terus Dia menggigit bibirnya melawan dan membalas dengan serangan maut Namun pembalasan serangannya hanya membuat pertahanannya kurang rapat Dan dengan gerakan seperti kilat menyambar Ujung pedang lawannya sudah berhasil menembus pertahanan Maya dan melukai pundak kirinya Aih Maya terhuyung dan biarpun dia mempertahankan Tetap saja tubuhnya tergelincir dan roboh miring Pundaknya terbabat ujung pedang dan mengeluarkan banyak darah Membuat lengan kirinya seperti lumpuh Siaw Bue terbelalak, pucat mukanya Dia melempar pedangnya dan menubruk Maya Suci Siaw Bue menubruk untuk menyatakan penyesalan hatinya Untuk minta maaf Akan tetapi tidak demikian perkiraan Maya Karena matanya gelap dan kepalanya pening akibat luka dan kemarahan Dia mengira bahwa gerakan Siaw Bue itu merupakan gerakan susulan Merupakan serangan maut untuk membunuhnya Maka tanpa banyak cakap lagi Dengan tubuh masih rebah miring dia membabat dengan pedang di tangannya Singgat, krak, aduh Suci Tubuh Siaw Bue tergelimpang Sebelah kakinya buntung terbabat pedang tadi Darah munkerat dari paha yang buntung Suci, kau, kau Siaw Bue meloncat bangun Menyambar kakinya yang buntung Maya sudah bangkit duduk Mukanya pucat sekali Baru sekarang dia mengerti betapa dia telah salah duga Pedang sumoynya ternyata ditinggalkan Dan kini taulah dia bahwa sumoynya tadi bukan menyerangnya Melainkan hendak memeluknya Dapat dibayangkan betapa hancur hatinya Dia memandang pedangnya dengan pandang macejijik Kemudian memandang sumoynya yang memandangi kaki yang buntung Sumoy, aduh Sumoy, apa yang telah kulakukan? Suci Sumoy Kedua orang itu berpandangan Kemudian Maya meloncat berdiri Menghampiri sumoynya dan memeluknya Sumoy, kau ampunkan aku Maya memeluk dan menciumi sumoynya Akan tetapi melihat sumoynya diam tak bergerak Disangkanya sumoynya telah tewas Maka dia menjerit-jerit memanggil nama sumoynya Kemudian roboh terguling Pingsan sambil merangkul tubuh siow buwe yang juga pingsan Mereka tidak tahu betapa pada saat mereka mulai bertanding tadi Badai datang mengamuk Tidak tahu betapa hanky yang datang dengan perahu Karena mendengar suara panggilan siow buwe tadi Sedang berjuang mati-matian di tengah badai Hanky mendayung perahunya dengan susah payah Karena perahu itu diombang-ambingkan gelombang Dengan hati berdebar penuh kegelisahan Memikirkan kedua orang sumoynya Hanky mengerahkan seluruh tenaganya Namun sampai lama sekali barulah Akhirnya dia berhasil meminggirkan perahunya Dan meloncat ke darat Badai masih mengamuk hebat Seolah-olah laut menjadi marah Menyaksikan pertandingan antara suci dan semua yang mati-matian tadi Hanky sama sekali tidak pernah mengira Bahwa kedua orang sumoynya itu bertanding Mati-matian di atas tebing Di pantai yang curam Dia berlari-lari ke istana Hendak memperingatkan kedua sumoynya Bahwa badai dan taufan datang mengamuk Akan tetapi istana itu sunyi Kedua orang sumoynya tidak berada di situ Dia mulai memanggil-manggil dan berlari ke sana sini Akhirnya dia berlari naik ke atas tebing yang tinggi Dan berdiri terbelalat Kedua kakinya seperti mendadak kelumpuh Tak dapat digerakan Bahkan dia hampir pingsan menyaksikan Pemandangan di depan itu Apa yang dilihatnya memang Terlalu mengerikan bagi Hanky Kedua sumoynya saling Berpelukan dan bertangisan Di atas tanah yang masih bersalju Yang kini menjadi merah oleh darah Dia tidak tahu bahwa kedua orang darah itu Telah siuman kembali dan bertangisan Tanpa kata-kata Yang membuat Hanky hampir pingsan Adalah melihat sebelah kaki Siaw Bwee Buntung dan Bunda Maya terluka berat Tiba-tiba Siaw Bwee merenggutkan tubuhnya Terlepas dari pelukan Maya Kemudian tubuh gadis itu mencelat ke pinggir tebing Dikejar oleh Maya yang menjerit-jerit Kini memanggil nama Siaw Bwee dan menangis Namun terlambat Tubuh Siaw Bwee sudah mencelat ke bawah tebing Ke arah air laut yang sedang bergemuruh Dan dasyat bergelora itu Maya menjerit-jerit Kemudian gadis itu meloncat ke bawah Mengejar semuanya Hanky terlampau kaget dan ngeri Ketika dapat bergerak Andai kata dia dapat bergerak pun akan terlambat Karena jaraknya terlampau jauh Kini dia berlomcatan dan berlarian Seperti orang gila sambil berteriak-teriak Siaw Bwee Maya Hanky berdiri di pinggir tebing Dan matanya terbelalak Memandang gelombang ombak yang begitu dasyat Seolah-olah timbul ribuan buah Kepala naga siluman yang siap mencaplok Apa saja yang berani turun Betapapun dia mencari dengan pandang matah Terbelalak Tidak tampak adanya dua orang sumoynya Yang tadi dilihatnya meloncat ke bawah Maya sumoy KHU sumoy kembali dia memekik Kemudian dia menuruni tebing yang curam sekali itu Sungguh mengerikan sekali melihat Hanky berlari dan berloncatan turun Sekali terpeleset tubuhnya Tentu akan hancur ke bawah Dan ditelan gelombang ombak yang amat dasyat Yang tak mungkin dapat dilawan oleh tenaga manusia Badaya mengamuk terus Air laut naik tinggi Suara angin taufan bercampur air laut Yang memecah di batu karang Mengerikan hati Langit menjadi gelap Bukan hanya oleh awan hitam Akan tetapi juga oleh kabut yang dibentuk Oleh air yang memecah di batu karang Kemudian turun hujan dari atas Pulau es seakan-akan hendak kiamat Diserang gelombang badai mengamuk Pulau itu tergetar dan terselimut kabut hitam Suara bergemuruh dasyat Seperti bersorak-sorai setan-setan Yang muncul dari permukaan laut Di antara suara bergemuruh dari badai mengamuk ini Terdengar selingan suara lengking panjang Maya Siau ble Dan tampaklah bayangan honki berlari-larian Di sepanjang pantai pulau es Tersaruk-saruk Kadang-kadang terjatuh dan dilemparkan ombak Yang menyeret kakinya Bangun lagi Berlari-lari Berteriak-teriak dengan pengerahan hikangnya Memanggil-manggil nama kedua orang Semuanya tanpa hasil Kedua semuanya tidak ada yang menjawab Tidak ada yang muncul Seolah-olah sudah ditelan ombak membadai Mengerikan dan menyedihkan Sebuah perahu kecil dipermainkan ombak bergelombang dalam badai itu Diangkat tinggi-tinggi di puncak sebuah gelombang yang setinggi bukit Kemudian dihempaskan ke bawah dan seolah-olah ditelan oleh mulut naga air Akan tetapi muncul kembali Diayun-ayun dan diputar-putar Tiang layar perahu itu sudah lenyap Juga dayung-dayungnya Yang ada tinggal perahunya yang telanjang Dan seorang penghuninya yang tubuhnya terikat pada perahu Seorang laki-laki muda yang pingsan Dan sama sekali tidak merasakan Betapa perahunya dipermainkan ombak dasyat Untung baginya Karena kalau dia tahu akan hal ini Mungkin sekali jantungnya tidak akan kuat menahan kengerian seperti itu Laki-laki itu bukan lain adalah sumahat Seperti telah diceritakan di bagian depan Dia merasa penasaran ketika melihat Maya dibawa pergi oleh Kam Honki Dia melakukan pengejaran dan berlari secepat dan sekuatnya Namun tentu saja dia tidak dapat menyusul larinya Kam Honki yang memiliki kesaktian tinggi itu Betapapun juga, sumahat tidak pernah berhenti melakukan pengejaran dengan bertanya-tanya di jalan Akhirnya dia mendapat keterangan dalam penyelidikannya bahwa Kam Honki dan Maya Melanjutkan perjalanan dengan perahu di pantai utara yang didatanginya itu Dia pun lalu melakukan pengejaran dengan perahu Walaupun jarak waktu antara dia dan mereka sudah hampir dua pekan Mulailah pemuda yang menjadi korban perasaan asmara yang menggelora itu Melakukan pelayaran di daerah yang sama sekali asing baginya Melakukan pengejaran terhadap perahu lain yang tidak dia ketahui ke arah mana perginya Sumahat mengambil keputusan untuk mencari Maya atau KH Usyaoble sampai dapat Dia tahu bahwa mereka tentulah berada di Pulau Es Dan dia harus dapat menemukan Pulau Es seorang di antara dua orang darah yang dicintanya itu akan menjadi istrinya Perbuatan pemuda itu benar-benar merupakan perbuatan yang amat nekat Sudah sejak puluhan, bahkan ratusan tahun tokoh-tokoh Kang O mencari-cari Pulau Es tanpa hasil Sehingga akhirnya di dunia Kang O hanya terdapat semacam dongeng saja tentang Pulau Es Dianggapnya bahwa pulau itu tidak ada kenyataannya karena tidak pernah ada yang berhasil menemukannya Kini dengan berperahu kecil, tanpa petunjuk hanya bermodal jejak Kam Hon Ki yang dikabarkan melanjutkan perjalanan dengan perahu dari pantai itu Sumahat mencari Pulau Es dia benar-benar sudah nekat karena cinta kasihnya Dia seperti seorang yang sudah kelaparan dan kehasan, haus dan lapar akan cinta Karena selama ini dia hanya tenggelam dalam nafsu birahi, tidak pernah mengenal cinta yang sesungguhnya Lebih dari dua bulan dia hidup di atas perahunya yang mengarungi lautan bebas dan asing Bekal makanannya sudah lama habis, dan untuk menyambung hidupnya Sumahat terpaksa makan ikan laut Kadang-kadang dia mendapatkan binatang darat di atas pulau karena sudah banyak sekali pulau dia datangi Dan yang ternyata bukan Pulau Es, melainkan pulau-pulau kosong yang tidak ada penghuninya Pada hari itu, secara tiba-tiba badai mengamuk dan menimbulkan gelombang-gelombang sebesar bukit Betapapun kuatnya kedua lengan Sumahat menggerakkan dayung Namun sama sekali tidak ada artinya bagi lautan yang sedang mengganas itu Dia sama sekali tidak berdaya, seperti seorang bayi Dan akhirnya, setelah dia hampir tidak kuat bertahan lagi Sumahat mengikat tubuhnya, melibatkan tali dengan rat pada tubuhnya Diikat pada perahu kemudian menyerahkan asibnya kepada lautan Tubuhnya yang terikat pada perahu itu dipermainkan gelombang Diangkat tinggi-tinggi dan dihempaskan kembali Disambut gelombang lain, dilontarkan ke atas dan dibanting lagi Sampai dia pingsan dan tidak tahu apa yang terjadi dengan perahu dan tubuhnya Dia tidak tahu berapa lama dia dijadikan permainan gelombang Dan sampai berapa jauh dia dihanyutkan Sungguh mengerikan melihat keadaan Sumahat pada waktu badai mengamuk itu Semua yang melihatnya tidak akan ada yang menduga bahwa dia akan dapat keluar dari keadaan itu dengan selamat Akan tetapi apakah yang dapat menentukan mati hidupnya seorang manusia? Kalau belum tiba saatnya diamati, tiada kekuasaan di dunia ini yang akan dapat mematikannya Sebaliknya kalau sudah tiba saatnya diamati, tiada kekuasaan apapun yang akan dapat menyelamatkannya Sumahat siuman dan membuka matanya Kepalanya terasa pening sekali, tubuhnya nyeri semua dan tenaganya habis Akan tetapi tubuhnya tidak bergerak-gerak lagi Perahu di mana tubuhnya terikat itu tidak diombang-ambingkan gelombang lagi Dia masih mendengar suara bergemuruh, suara badai mengamuk Akan tetapi perahunya tidak lagi di atas air, melainkan berada di atas daratan yang kokoh kuat Dia selamat Perahunya telah dilontarkan gelombang ke atas daratan, sedemikian jauhnya sehingga tidak ada lagi gelombang yang dapat mencapainya Sumahat mengerahkan tenaga untuk membuat putus ikatan pada tubuhnya Namun dia mengeluh dan kaki tangannya terkulai lemas Agaknya tidak ada sisa tenaga lagi di tubuhnya Akan tetapi tali itu telah mengendur dan dengan perlahan dia meloloskan kedua lengan Kemudian membuka tali yang mengikat tubuhnya itu dari perahu Ketika dia bangun duduk, kepalanya berdenyut-denyut dan pandang matanya berkunang Sejenak dia memejamkan mata, ketika dibukanya kembali dan denyut di kepalanya tidak begitu hebat Dia memandang kesekelilingnya Air laut masih mengganas, ombak membesar dan angin badai masih mengamuk Akan tetapi dia telah terdampar ke sebuah pulau yang cukup besar Tiba-tiba dia mendengar suara mengerikan Suara melengking dasyat, suara memekik-mekik seperti bukan suara manusia Pekik melengking seperti itu keluar dari dalam gada setan dan iblis, pikirnya ngeri Dia lalu menyerep tubuhnya sendiri makin naik ke tengah pulau agar jangan sampai tercapai gelombang Tidak lupa dia menggunakan seluruh tenaga untuk menyerep perahu Perahu itu telah menyelamatkan nyawanya Dan dia masih amat membutuhkannya untuk membawanya keluar dari tempat ini Setelah melakukan hal itu, Sumah Hoat lalu duduk bersila Mengatur nafas untuk memulihkan tenaganya sambil menanti berhentinya badai yang masih mengamuk dasyat Untung bahwa dia telah memiliki ilmu Jitgoat Senkang yang mengandung unsur Yangkeng dan Imkeng Dengan Imkeng di tubuhnya, dia dapat melawan hawa dingin yang luar biasa itu Hawa dingin yang seolah-olah keluar dari dalam tanah pulau yang didudukinya Tentu saja pemuda ini sama sekali tidak pernah mengira bahwa dia telah berada di pulau es Angin taufan mulai meredah, agaknya sudah cukup puas mengamuk selama hampir sehari semalam Suara bergemuruh pun berhenti Sumah Hoat yang telah beberapa lamanya duduk bersila mengatur nafas merasa tenaganya sudah pulih sebagian Kepeningan kepalanya menghilang dan sungguh pun tubuhnya masih lelah dan rasa nyeri-nyeri di seluruh tubuh masih terasa Dia sudah merasa ringan dan membuka matanya Laut di pantai tidak bergelombang hebat lagi, yang terdengar hanyalah suara berkerosoknya air yang menipis habis di pantai datar Sumah Hoat teringat akan suara melengkin yang didengarnya ketika badai masih mengamuk tadi Dia bangkit perlahan, membalikan tubuh memandang ke arah tengah pulau yang kini tidak diselubungi kabut Ia tercengang dan memandang terbelalak ketika samar-samar tampak sebuah bangunan di tengah pulau Hampir dia tidak percaya kepada pandang matanya sendiri Digosoknya kedua matanya, lalu memandang lagi Tidak berubah Bangunan itu masih berdiri megah di tengah pulau Seperti sebuah istana Istana? Istana Pulau S tak terasa lagi mulut sumah Hoat berbisik Teringatlah dia akan suara melengkin nyaring ketika terjadi badai Mungkin saja suara manusia kalau manusianya adalah penghuni istana pulau S yang dia tahu amat sakti Bangkit semangatnya setelah timbul dugaan dan harapan di hatinya bahwa dia berada di pulau S Secara kebetulan dan aneh sekali tiba di pulau yang memang dicari-carinya itu Jantungnya berdebar keras Apakah ia akan berjumpa dengan K.H.U.S.Y.O.B.E. dan Maya? Apakah kedua orang darah yang dicintanya itu berada di sana? Ketika ia tiba di depan bangunan yang indah dan megah itu, sumah Hoat menjadi ragu-ragu untuk masuk Sebagai penghuni-penghuni istana pulau S, dua orang darah itu memiliki ilmu kepandayan yang dahsyat sekali Apalagi suheng mereka, Kam Hon Ki Mereka bertiga adalah orang-orang sakti Tanpa seizin mereka, bagaimana dia berani memasuki istana itu? Akan tetapi, setelah menghadapi ancaman-ancaman maut di lautan ketika dia mencari dua orang darah itu Ketika mencari pulau S, mengapa kini dia merasa takut akan ancaman kemarahan mereka? Tidak, dia tidak takut karena memang dia sudah nekat Mereka adalah orang-orang sakti yang berilmu tinggi Tidak mungkin akan mudah marah hanya karena dia masuk ke istana tanpa izin saja Dengan pikiran ini, melangkahlah sumah Hoat memasuki istana yang kelihatan sunyi sekali itu Ruangan depan istana itu kosong, demikian pula ruangan tengah Selagi dia kebingungan karena merasa betapa istana itu menyeramkan dengan kesunyian dan keindahannya Tiba-tiba dia mendengar suara orang, seperti tengah bersenandung atau membaca doa Perlahan-lahan dia segera menuruni anak tangga dan berhenti di depan sebuah pintu yang tertutup Menahan napas mendengarkan suara seorang laki-laki yang sedang membaca sajak Suara itu gemetar, kadang-kadang terisak, kadang-kadang tersendat-sendat dan diseling tarikan napas panjang penuh kedukaan Sumah Hoat mendengarkan dengan jantung berdebar dan hatinya tertarik sekali Akan tetapi dia tidak berani lancang memasuki ruangan di balik pintu yang tertutup itu Dia hanya mendengarkan Mula-mula suara itu bersajak, dengan nada suara penuh duka, penuh lontaran pertanyaan dengan suara merintih Aduhai sayang, mengapa kalian begitu kejam? Mengapa kalian hancurkan cinta yang indah? Haruskah cinta berdampingan dengan benci? Di mana ada cemburu dan iri, adakah cinta di sana? Aduhai sayang, sesungguhnya siapa yang kalian cinta? Akukah, atau diri kalian sendiri? Sumah Hoat tertegur dan bingung Suara siapakah itu? Dan apa maksudnya? Apa yang telah terjadi dengan pria itu sehingga mengeluarkan rintihan yang keluar dari hati yang rusak dan hancur? Dia mendengarkan lagi, karena kembali suara laki-laki itu bersajak Kini tidak terdengar penuh duka, bahkan berwibawa sungguhpun suara itu masih menggetar penuh perasaan Setiap orang manusia ingin dicinta tanpa ada yang menyayang, hidup terasa hampa, mengapa? Karena hatinya tidak mengenal cinta yang tidak mengenal cinta, haus akan cinta dia yang hatinya penuh oleh cinta sejati Tidak lagi mengharapkan dirinya dicintai cinta sejati hanya kenal memberi tak tahu minta, tak ingin jasa Untuk kedua kalinya sumah hoa tertegun Kini bahkan mukanya terasa panas Dia merasa seolah-olah dia disindir Selama bertahun-tahun, semenjak dia ditinggal mati cinta pertamanya, Cio Kim Hwa, dia haus akan cinta kasih wanita Akan tetapi dia pun tidak pernah jatuh cinta Yang ada terhadap wanita-wanita yang diperkosanya hanyalah nafsu semata Adakah hatinya tidak mengenal cinta? Setelah bertemu dengan Maya dan Cio Buye, adakah perasaannya terhadap dua orang darah itu pun bukan cinta Maka dia mengharapkan balasan cinta kasih mereka? Airh, dia tidak mengerti sama sekali, namun di sudut hatinya, ada sesuatu yang terpesona dan tergetar oleh isi kata-kata orang yang belum dilihatnya itu Kembali dia memperhatikan karena suara itu telah bicara kembali Betapa ingin Matt memandang mesra, betapa ingin jari tangan membelai sayang, betapa ingin hati menjeritkan cinta Namun Sian Su berkata, bebaskan dirimu dari ikatan nafsu Mungkinkah pria dipisahkan dari wanita tanpa adanya perpaduan im dan yang, dunia takkan pernah tercipta Betapapun juga, cinta segitiga tidak membahagiakan menyenangkan yang satu menyusahkan yang lain Akibatnya hanya perpecahan dan permusuhan ikatan persaudaraan dilupakan akhirnya yang ada hanyalah duka dan sengsara Kesimpulannya, benarlah pesan Sian Su bahwa sengsaralah buah dari nafsu Kini Sumah Hoa terkejut Orang itu menyebut-nyebut Sian Su, bukankah yang dimaksudkan itu adalah bukek Sian Su, manusia dewa yang hanya didengarnya dalam dungeng? Dan bukankah murid manusia dewa itu adalah Maya, K.H.U.S.Y.O.B.E. dan suheng mereka, Kam Hon Ki? Kalau begitu, tentu Kam Hon Ki laki-laki di dalam itu Selagi ia hendak melangkah maju, tiba-tiba terdengar suara dari balik pintu yang masih tertutup Sumah Hoa, bagaimana engkau bisa sampai di sini dan apa kehendakmu? Sumah Hoa makin kaget Cepat dia menjura di tempatnya sambil berkata, harap Kam Tai Hiap Sudi memaafkan Terus terang saja, semenjak perpisahan di medan perang dahulu, saya terus mengikuti, kemudian mencari-cari Tai Hiap yang saya duga tentu berada di Pulau Es Namun, berbulan-bulan saya tersesat di lautan, dan hanya oleh kehendak Tian saja maka saya dapat tiba di tempat ini, terbawa hanyut oleh badai yang mengamuk Daun pintu terbuka dan Sumah Hoa hampir meloncat mundur saking heran dan kagetnya ketika ia melihat orang yang munculnya dari pintu itu Dia masih mengenal wajah Kam Hon Ki, akan tetapi pakaian orang sakti ini koyak-koyak, rambutnya awut-awutan, mukanya pucat sekali, matanya merah dan wajah yang tampan itu seolah-olah bertambah 12-an tahun dalam waktu 3 bulan ini Akan tetapi, kekhawatiran hati Sumah Hoa hampir lenyap ketika pandang matanya bertemu dengan pandang matu Kam Hon Ki Sama sekali tidak ada tanda marah pada pandang matu itu, pandang matu yang masih amat tajam menembus jantung dan menjemuk isi hati, akan tetapi begitu lembut dan penuh pengertian Sumah Hoa, setelah kami bertiga melupakan segala urusan pribadi antara kami dengan orang tuamu, mengapa engkau masih mencari perkara dengan melakukan pengejaran kepada kami? Setelah kini engkau berhasil mendarat di Pulau Es, apakah kehendakmu? Sumah Hoa menundukkan mukanya Tidak dapat dia menahan pandang matu Hon Ki yang begitu lembut namun begitu penuh kekuatan Sambil bertunduk dan menjawab, maaf, tai hiap Terus terang saja, setelah saya mengetahui bahwa Nona Maya dan Nona Kha Usyao Boye, keduanya jatuh cinta kepadamu Saya menjadi penasaran dan melakukan pengejaran Tak mungkin keduanya menjadi milikmu, tentu seorang di antara mereka akan kau tolak cintanya dan disitulah terbuka harapan dan kesempatanku, tai hiap Tak perlu kupungkiri lagi, saya mencinta kedua orang Nona itu dan hanya kalau seorang di antara mereka dapat menjadi istri saya, hidup saya akan bahagia Mulut di wajah yang pucat itu tersenyum, senyum yang mengandung ibah hati Alisnya berkerut, kemudian dia membukakan daun pintu lebar-lebar sambil berkata Dua orang Nona yang kau cari sudah tidak ada lagi, Sumah Hoa Ad Yang ada tinggal inilah Sumah Hoa Ad memandang ke dalam dan matanya terbelalak Di dalam ruangan itu terdapat tiga buah arca dari batu pualam yang amat indah sekali seolah-olah hidup dan bernapas Arca tiga orang yang amat dikenalnya Yang berdiri di tengah adalah arca Kam Hon Ki sendiri Akan tetapi sayang arca itu bercacat, berlubang dua buah didahinya Karena dalam kedukaannya tadi Hon Ki telah menusuknya dengan dua buah jari tangannya Di sebelah kanan, yaitu di pinggir kiri arca pria itu Adalah arca K.H.U.S.YOW.E, cantik jelita, bertubuh ramping dengan wajah yang lemah lembut Akan tetapi anehnya, sebelah kaki arca itu untung Ada pun arca ketiga yang berdiri di sebelah kanan arca Hon Ki Adalah arca maya yang amat cantik dan agung, tanpa cacat Tidak seperti dua arca yang bercacat itu Apa, apa maksudmu? Di mana mereka? Apa yang telah terjadi? Hati Sumah Hoat merasa tidak enak sekali, apalagi ketika dia teringat akan keadaan Kam Hon Ki yang dihimpit kedukaan dan teringat akan isi sajak-sajak tadi Kam Hon Ki menutupkan kembali daun pintu, kemudian memberi isyarat dengan tangan, mengajak Sumah Hoat keluar dari istana Setelah tiba di luar istana, dia mempersilahkan Sumah Hoat duduk di atas batu hitam yang biasa dipergunakan sebagai tempat berlatih sinkang Setelah mereka berdua duduk, dengan suara yang halus dan tenang, seolah-olah semua kedukaan telah dihabiskan dalam sajak-sajak tadi Kam Hon Ki lalu menceritakan betapa dia pun dipermainkan badai dan terlambat mendarat sehingga tidak berhasil mencegah terjadinya peristiwa yang amat mengerikan Yaitu Maya dan K.H.U. Syao Mwee saling bertanding Maya terlukak pundaknya dan K.H.U. Syao Mwee buntung kakinya Kemudian kedua orang darah itu terjun ke bawah, ditelan gelombang yang amat buas di waktu badai mengamuk Wajah Sumah Hoat menjadi pucat sekali, matanya terbelalak, mulutnya ternganga dan sampai lama dia tidak dapat mengeluarkan kata-kata Tanpa disadarinya, dari kedua pelupuk matanya mengalir air matu yang turun perlahan-lahan di sepanjang kedua pipinya Jadi, Mwee, mereka, telah tewas akhirnya dia dapat bertanya dengan suara terengah-engah Kam Hon Ki menggeleng kepalanya Hanya Tian yang mengetahuinya Akan tetapi dapat engkau bayangkan kalau orang yang terluka melempar diri ke dalam gelombang di waktu badai mengamuk Ah Sumah Hoat mengeluh, tak dapat menahan air matanya dan diusapnya air matu dengan ujung lengan bajunya yang koyak-koyak pula Karena keadaannya tidak lebih baik dari Kam Hon Ki setelah dipermainkan gelombang seperti itu Dia tahu bahwa sudah pasti sekali kedua orang itu tewas Dia sendiri yang tidak terluka, yang berperahu, hampir mati dan hanya karena keajaiban saja dia masih hidup Apalagi dua orang darah yang terluka, lebih-lebih kahusnya Wwee yang sebelah kakinya buntung, yang melempar diri begitu saja di dalam gelombang Mengapa? Kam Tai Hiap, mengapa mereka saling bertanding? Mengapa pula mereka melempar diri ke dalam gelombang badai? Mengapa dia berteriak penuh penasaran? Urusan mereka sendiri, Sumah Hoat Bukan urusanmu dan kiranya tidak ada gunanya kau ketahui juga, Han Ki berkata tenang dan tegas Urusan mereka adalah urusanku juga, Tai Hiap Saya mencinta mereka, saya rela mengorbankan nyawa untuk mereka Saya harus mengetahui mengapa mereka melakukan hal itu Kam Hon Ki memandang wajah orang muda itu sambil tersenyum penuh pengertian Lalu berkata, andai kata kau ketahui juga, apa gunanya? Yang terpenting adalah untuk mengetahui isi hatimu sendiri, mengetahui keadaan dirimu sendiri Engkau berkali-kali menyatakan bahwa engkau cinta kepada mereka, namun sebenarnya bukan, Sumah Hoat Engkau tidak mencinta mereka, tidak mencinta siapa-siapa, kecuali mencinta dirimu sendiri Itu pun cinta dangkal yang hanya ingin melihat diri sendiri, ingin mencapai kehendak hati mempersunting si cantik yang menggeirahkan hatimu Setelah kini dua orang darah yang kau rindukan tidak ada lagi, engkau menjadi kecewa dan berduka Yang sesungguhnya hanya sedikit selisih dan bedanya dengan keadaanmu apabila engkau memperoleh seorang di antara mereka Karena ku lihat tidak ada cinta dalam hatimu, melainkan cinta birahi belaka Sumah Hoat menjadi merah mukanya, bukan merah karena marah melainkan karena malu Betapapun menyakitkan kata-kata itu baginya, namun harus diakui bahwa memang seperti itulah kenyataannya Betapapun juga dia merasa penasaran dan bertanya, tentu saja cinta mengandung sifat-sifat seperti itu, tai hiap Kalau tidak ada nafsu ingin memperoleh, ingin bersatu dan berdamping menghilangkan rindu Bukanlah cinta namanya dan mana ada laki-laki dan wanita bersuami istri? Kam honki menghela nafas panjang Kedukaan hebat yang menimpanya ketika badai mengamuk mendatangkan perubahan luar biasa pada diri pendekar ini Seolah-olah nace batinnya terbuka dan dia melihat kenyataan-kenyataan yang selama ini tidak dilihatnya Kenyataan hidup yang penuh duka dan sengsara, yang kesemuanya timbul karena kekurang sadaran manusia, yang tercipta oleh keadaan hidup manusia sendiri Sebelumnya terjadi peristiwa mengerikan itu memang hatinya sudah mulai terbuka Maka dia pun ragu-ragu untuk memilih siobwe yang dicintanya karena maklum bahwa pemilihan itu hanya terdorong oleh rasa sayang diri dan akibatnya akan membuat kecewa dan sengsara hati maya Namun, sekarang, dia mulai mengerti hal-hal yang selama ini tidak disadarinya Sumahoat, cinta yang mengandung kehendak ingin menguasai, ingin memiliki bukanlah cinta yang sejati Karena menguasai dan memiliki hanya akan menimbulkan pertentangan dan persoalan batin Hanya menimbulkan kecewa dan sengsara kalau yang dikuasai dan dimiliki itu kemudian bersikap tidak sesuai dengan yang kita kehendaki Bukanlah cinta yang sejati kalau bersyarat, kalau menuntut balas jasa, menghadapkan hal-hal yang menyenangkan hatinya sendiri Cinta macam itu akan menimbulkan cemburu, iri hati, dengki, amarah dan mungkin berbalik menjadi benci Padahal di mana ada cemburu dan lain-lain itu, apalagi benci, di sana tidak mungkin ada cinta Sumahoat melongo memandangkan Hongki, kemudian menggeleng kepala sampai lama dan berkata Ayuh, aku menjadi bingung, tai hiap, aku harus merenungkan kata-katamu itu, aku tidak mengerti Apabila rasa sayang diri masih melekat kuat di dalam pikiran, memang sukarlah untuk menjadi waspada Sukar untuk memandang dan melihat sesuatu sebagaimana adanya Karena kecenderungan pandangan dikuasai oleh pertimbangan demi kesenangan dan kepentingan diri pribadi Sudahlah, sumahoat, karena engkau sudah berada di sini, engkau boleh tinggal di pulau ini selama yang engkau suka Hanya pesanku, harap engkau jangan merusak dan mengganggu istana dan isinya Terima kasih atas kebaikan tai hiap, memang saya merasa senang sekali tinggal di sini Setelah kedua orang nona itu lenyap, hidup tiada artinya bagi saya Kembali ke dunia ramai hanya akan berarti mengumbar hawan nafsu wirahi belaka Saya akan bertapa di sini menjauhkan diri dari dunia ramai, hidup sederhana dan melupakan wanita Kam Hon Ki sudah membalikan tubuhnya hendak memasuki istana, akan tetapi mendengar ucapan itu Dia tersenyum dan menoleh, lalu berkata, apa artinya hidup di tempat sunyi kalau pikiran dan hatinya masih gandu dan ribut? Apa artinya hidup sederhana ditandai pakaian, tempat tinggal dan makan sederhana kalau semua itu hanya untuk menutupi hati yang membayangkan kemuliaan hidup? Apa artinya menjauhkan diri dari wanita dan mencoba melupakannya kalau pikirannya masih penuh dengan bayangan wanita? Yang perlu sekali dibebaskan adalah batinnya, bukan lahirnya, sumah hoat Setelah berkata demikian, Han Ki memasuki istana, meninggalkan sumah hoat yang makin bengong terlonggong mendengarkan semua ucapan itu Ia merasa seperti disiram air dingin karena tiba-tiba dia melihat kebenaran nyata terkandung dalam semua ucapan Kam Hon Ki Kebenaran nyata menelanjangi keadaan hatinya seperti apa adanya sehingga tak mungkin dapat dibantah lagi Selama beberapa hari, sumah hoat memulihkan kesehatannya akibat siksaan badai Kemudian dia menjelajahi pulau es, bukan saja untuk memeriksa keadaan pulau yang menjadi bahan dongeng ini Juga dengan harapan kalau dia akan bertemu dengan maya atau siau bwe Siapa tahu, dua orang darah itu, atau seorang di antaranya masih hidup Namun ada juga kengerian hatinya membayangkan mayat mereka yang akan ditemukannya Setelah mengelilingi pulau selama beberapa hari dan tidak melihat bayangan dua orang darah itu Dia lalu kembali ke tengah pulau dengan niat menemui Kam Hon Ki Namun istana pulau es itu telah kosong Kam Hon Ki tidak ada lagi di situ Ketika sumah hoat memasuki ruangan yang indah di mana beberapa hari yang lalu dia bertemu dengan Kam Hon Ki Dia melihat tiga buah arca itu masih berjajar di situ Dia mencari dalam kamar-kamar lain Dan di kamar yang terbesar dia melihat betapa dinding penuh dengan tulisan-tulisan indah Berupa sajak-sajak yang mengandung kedukaan di samping sajak-sajak mengenai hidup Sajak yang terpanjang dan ditulis paling indah membuat dia teringat akan suara Kam Hon Ki Ketika membaca sajak itu dengan suara penuh duka Sajak yang dimulai dengan pernyataan keinginan hati pria yang sedang dibuaya semara Betapa ingin metu memandang mesra Betapa ingin jari membelai sayang Betapa ingin hati menjeritkan cinta Sumah hoat menghentikan bacaannya karena kata-kata itu menusuk jantungnya Mengingatkan dia akan kemesraan cinta dan kelembutan wanita Dia memeriksa seluruh keadaan istana itu dan mengagumi bangunan yang amat indah dan halus Namun hatinya berduka kalau teringat akan nasib buruk yang menimpa penghuni-penghuninya Tiga orang manusia sakti, kakak beradik seperguruan, menjadi cerai berai oleh cinta yang gagal Dan dia sendiri, orang keempat yang kini secara kebetulan berada di Pulau Es dan memperoleh ijen untuk menghuni istana Pulau Es Dia pun seorang manusia gagal yang rusak oleh cinta gagal pula Dengan penekanan mati-matian terhadap segala keinginan hati mudanya Sumah hoat hidup sendiri di Pulau Es Memperdalam ilmu-ilmunya dan terutama sekali melatih Jikgoat Sinkang Pulau Es merupakan tempat yang amat baik untuk melatih Sinkang Karena hawa udara di situ amat dinginnya Untuk melawan hawa dingin ini saja sudah merupakan latihan yang baik dan memperkuat daya tahan tubuhnya Bertahun-tahun lewat tanpa dia pedulikan dan tanpa disadarinya Pemuda tampan putra bangsawan yang sudah biasa hidup mewah itu hidup menyendiri di Pulau Es selama 4-5 tahun lamanya Kurang lebih 5 tahun kemudian, pada suatu pagi, kembali ada badai mengamuk dan air laut naik sampai beberapa meter tingginya Pulau Es tergetar dan terguncang hebat, angin bertiup kencang membuat sumah hoat yang gagah perkasa itu merasa ngeri juga dan terpaksa dia menyelamatkan dan menyembunyikan diri ke dalam istana Karena angin benar-benar amat kuat, sumah hoat bersembunyi di ruangan bawah istana itu Sampai sehari semalam badai mengamuk Sumah hoat tidak dapat keluar dari ruangan bawah karena tiupan angin menyerbu masuk ke dalam istana Perutnya terasa lapar dan ketika tiba-tiba muncul seekor ular dari sebuah lubang di lantai di ruangan bawah tanah itu Sumah hoat menjadi girang Ular itu cukup besar, sebesar lengan tangannya, berkulit merah dan kelihatan bersih sekali Sekali melompat, sumah hoat berhasil menangkap leher ular dan mencengkeram leher itu sampai putus Ular mati seketika, akan tetapi daging dan darahnya masih sedar ketika sumah hoat yang kelaparan mengulitinya lalu memanggang daging ular di dalam ruangan itu Bau yang sedap gurih membuat perutnya makin kelaparan Dengan lahapnya dimakanlah daging ular itu sampai habis Setelah perutnya kinyang, sumah hoat merebahkan diri dan tertidur pulas Dia mimpi tidur di atas sebuah ranjang lebar dan indah dalam sebuah kamar mewah dan berbau harum Ditemani oleh Coakim HWA, KHU Syaubwe, dan Maya Tiga orang darah cantik jelita itu semua melayaninya dengan manja dan penuh kasih sayang Bukan main hebatnya kemesraan yang dinikmatinya itu, yang memeluk dan menciuminya secara bergilir dan sama sekali tidak bersaing Gairah ketiga orang darah itu mendatangkan rasa panas sekali pada tubuhnya, membuat kepalanya berputar rasanya dan matanya berkunang Payah juga melayani tiga orang darah yang begitu besar dan panas gairahnya Rasa panas makin menghebat sehingga dia terpaksa mendorong mereka ke samping dan terguling jatuh dari atas ranjang lalu Sadar dari mimpi Aungah sumah hoat menggosok dahinya, kaget merasa betapa tangannya menjadi basah oleh keringat yang memenuhi muka dan leher Bahkan ketika dia melihatnya, seluruh tubuhnya berpeluh Tubuhnya panas bukan main Agaknya badai telah meredah, tidak terdengar lagi hembusan angin ribut Karena tidak dapat menahan panasnya, sumah hoat meloncat bangun, terhuyung-huyung dan lari keluar Biarpun dia telah berada di luar istana yang hawanya dingin, tetap saja dia merasa panas Bukan hanya panas yang menyiksa, melainkan terutama sekali nafsu birahi yang mengguncangnya dan menguasainya Nafsu birahi yang membuat dia membayangkan semua wanita yang pernah dihubunginya, pernah diperkosanya, benar-benar membuat dia makin tersiksa Awah, setan keparat Iblis laknat Ini tentu gara-gara daging ular merah Selaka sekali, daging itu mengandung racun perang sang birahi Sumah hoat cepat duduk bersila dan mengerahkan singkangnya untuk melawan rangsangan nafsu birahi yang tidak sewajarnya itu Namun racun ini benar-benar hebat sekali Terlalu banyak dia makan daging ular sehingga amat banyak pula racun yang menguasai dirinya Sumah hoat benar-benar tersiksa selama tiga hari tiga malam Andai kata dia tidak berada di Pulau Es, di tempat yang sunyi dan kosong tidak ada manusia lainnya, tentu dia sudah tidak dapat menahan, dan tentu dia sudah melakukan kembali perbuatan yang menjadi penyakit lamanya, yaitu melampiaskan nafsunya pada wanita yang mana saja, baik secara halus dengan bujukan maupun secara kasar dengan perkosaan Dia menyumpah-nyumpah, bukan hanya memaki ular merah, akan tetapi juga memaki-maki diri sendiri Manusia lemah Manusia terkutuk Bertahun-tahun bertapa, sekarang menghadapi racun yang merangsang nafsu birahi saja tidak kuat bertahan Aduh, benar ucapan kam honki sekarang dia melihat kenyataan ucapan itu, bukan dengan teori, bukan dengan pemikiran, melainkan kenyataan yang dialaminya sendiri Menjauhkan diri dari wanita bukan berarti tidak akan dapat melenyapkan nafsu birahi karena datangnya segala macam nafsu bukanlah dari luar, melainkan dari dalam diri pribadi, dari pikiran sendiri Andai kata dia berada di tengah-tengah antara seribu wanita cantik, kalau pikirannya menerima kenyataan ini tanpa disertai angan-angan pikiran Membayangkan pengejaran kenikmatan demisi aku, tentu tidak akan terjadi sesuatu, tidak akan timbul rangsangan yang tidak sehat Sebaliknya, biarpun berada di pulau kosong seperti keadaannya sekarang, kalau hatinya masih mengenangkan dan membayangkan wanita Tentu saja nafsu birahi akan timbul, baik dengan racun ular merah maupun tidak Sambil mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan diri agar dia tidak menjadi gila karena rangsangan nafsu Dalam keadaan tersiksa dan menyendiri itu timbul pula perasaan jemuh di hati sumahoat dengan pelau kosong ini Memang patut dikasihani sumahoat Demikianlah halnya manusia yang belum terbuka mata batinnya Batinnya selalu diamuk pertentangan-pertentangan dalam diri sendiri Nafsu yang sekarang dikekang dan ditentang tidak akan hilang Sesaat kelihatannya dapat ditundukkan akan tetapi di lain saat akan bangkit dan tak dapat dikendalikan lagi Keinginan untuk melenyapkan nafsu adalah nafsu itu sendiri dalam kedok lain Bagi seorang yang ingin belajar dan mengerti, seyugianya mempelajari dan mengenal nafsu sendiri Apabila nafsu datang, menghadapinya dengan wajar, meneliti dan waspada akan keadaan diri pribadi, lahir batin Hanya orang yang belajar mengenal diri pribadi setiap saat, meneliti penuh kewaspadaan dan kesadaran akan sikap diri pribadi terhadap segala sesuatu yang menimpa dirinya, lahir maupun batin Dia itulah yang akan terbebas dari nafsu, karena dia akan terbebas pula dari keinginan akan sesuatu demi diri pribadi Mengenal diri pribadi, melihat dengan penuh kewajaran bahwa dirinya penuh dengan iri, dengki, murka, benci, munafik, birahi, dan sebagainya berarti dimulainya pembebasan akan semua itu Terima kasih telah menonton!